Kisah Abah Guru Sekumpul Mengendalikan Cuaca Karomah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Keistimewaan ulama karismatik asal Martapura, Kalimantan Selatan tersebut seolah tidak ada habisnya diceritakan. Satu cerita menarik dituturkan Wakil Ketua PCNU Kabupaten Banjar, Ustadz Hairullah Zain. Ulama muda Martapura ini mengingat peristiwa yang dia saksikan di kisaran tahun 1994 atau 1995. Kala itu dirinya sedang menimba ilmu di pondok pesantren Darussalam Martapura dan Kos di Sekumpul. Hari itu, lanjut Ustadz Hairullah, hari Sabtu, Abah Guru Sekumpul menggelar majelis atau pengajian khusus wanita. Biasanya kalau hari Sabtu, sebagian dari kami para santri yang mondok kos di Sekumpul memilih tidak masuk sekolah di Darussalam dan kami lebih memilih ikut mendengarkan pengajian Abah Guru Sekumpul. Meskipun pengajian tersebut khusus untuk kaum perempuan, namun kami bisa menyimak lewat siaran TV Ar-Raudah, kenang Ustadz Hairullah Zain. Setiap Sabtu itu, sambung Ustadz Hairullah, pengajian khusus kaum perempuan jamaahnya selalu menggeludah. Jumlah jamaah yang hadir jauh melebihi pengajian khusus kaum pria yang diadakan pada minggu sore. Meski pengajian baru dimulai pada pukul 8 pagi, Musola Ar-Raudah sudah dikenuhi sejak selesai salat subuh. Hal ini dikarenakan banyaknya jamaah yang menginginkan masuk ke Musola Ar-Raudah, ujar alumni Ulya Pontes Darussalamah Angkatan 1998 itu. Musola Ar-Raudah dan halamannya hanya mampu memuat beberapa persen dari jamaah. Sisanya tersebar di berbagai lokasi. Ada yang di rumah penduduk, pelataran, dan lainnya. Sebagian besar tidak mendapat tempat bernaung. Bila hujan turun, jelas mereka akan basah kuyuk, kata Ustadz Hairullah. Nah, pada hari itu, saya menyaksikan langit mendung, matahari terhalang awan gelap, dan saya menyakini sebentar lagi akan turun hujan dengan deras. Tiba-tiba, di sela-sela pengajian abah guru sekumpul berteriak, Hei langit, jangan hujan di sini, kami masih pengajian. Anehnya, langit seolah gentar dengan teriakan beliau. Awan yang tadinya hitam, perlahan terurai. Hujan tidak turun hingga akhir pengajian, pungkas alumnus mahat ulya Darussalam tersebut. Subhanallah. Terima kasih telah menonton!